agak ngeri-ngeri sedap ngomong selingkuh nih ya, lu pernah selingkuh ya dulu ya gimana? ada 100 lebih lagi gue halau jadi cuci kan 10 detik yang masuk tiktok gitu tau gak sih? 10 detik masuk tiktok gitu FYP iya juga ya deh iya deh, Deva ngomong selalu selingkuh oke, paling ini saya menggunakan perspektif orang ketiga gitu bukan saya yang mengalami ya cari aman gak apa-apa, takutnya 10 detik kan ya mungkin menangapi juga tadi apa yang dibilang sebelum apa tanda tanya bertemu tanda titik biasanya itu dalam sebuah hubungan sebelum tanda titik dan tanda tanya itu muncul tanda bahaya udah ada itu dari karakter jadi sebenarnya jadi sebenarnya paling penting dari sebuah hubungan itu adalah pengenalan karakter gitu pada akhirnya kan ini masalah individu satu dengan individu yang satunya lagi memilih untuk bersama-sama gitu kan gimana kedua individu ini dibentuk dengan lingkungan yang berbeda kemudian juga mungkin dari background yang berbeda adat yang berbeda culture yang jauh banget berbeda dari situ sebenarnya udah terlihat apakah akan cocok atau tidak kemudian kita lanjut ke habit-habit berikutnya gitu perhatikan saja habit biasanya orang yang menyukai rutinitas menyukai rutinitas itu cenderung lebih 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 loyang lebih setia oke nah itu kan sebenarnya bisa dilihat dari keseharian dia bagaimana cara dia memilih pakaiannya bagaimana cara dia memilih kata-katanya bagaimana cara dia memilih makanan sehari-harinya gitu ada orang yang satu minggu makan siangnya bisa wartak terus gitu benar ada yang tiap hari mintanya gonta-ganti gonta-ganti habit-habit seperti ini kan sebenarnya dari yang kecil-kecil tapi bisa terlihat gitu bagaimana tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana dia memperlakukan kita kita sebagai pasangan dan juga dirinya sendiri dari situ sih sebenarnya udah udah terlihat tanda-tanda tadi gitu sehingga sehingga ketika tanda-tanda itu sudah terlihat maka baiknya sih memang ahhh cari jalur exit sebelum lebih jauh karena karena ya yang namanya diselingkuhi itu masih gak enak lah ya gitu karena yang selalu terjadi adalah ketika kita diselingkuhi kita merasa bahwa kita tidak lebih baik kita merasa kurang gitu makanya kita diselingkuhi padahal belum tentu padahal belum tentu padahal bisa jadi yang menyelingkuhi itulah yang sebenarnya memiliki banyak sekali kekurangan terutama kurang puas terhadap dirinya makanya ini mencoba mencari orang baru terus orang baru terus untuk merasa dirinya jauh lebih baik merasa dirinya lebih superior gitu sih supaya tanda-tanda itu bisa dilihat ya terutama 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 terutama